Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi driver di GPU yang selalu terinstall ya. Jadi mungkin kalau kalian pakai eGPU, jadi di GPU ini adalah GPU bawaan atau mungkin VGA bawaan dari laptop kalian. Misalnya untuk contohnya disini saya menggunakan 960M gitu kan, dan untuk eGPU saya adalah 970. Nah, pertanyaannya adalah saat saya sudah mendisable 960M punya saya, atau mungkin ya di GPU bawaan kalian, dan kok saat saya install driver Nvidia itu kok bawaannya malah jadi 960M lagi, bukan 970 gitu kan. Dan sebenarnya untuk cara mengatasinya gampang banget, kalian cukup ke device manager gitu ya. Gitu kan, kalian cukup klik aja untuk Windows, kalian klik yang start itu klik kanan, dan kalian cukup klik yang device manager. Atau mungkin kalau nggak ada, kalian bisa klik start, terus kalian ketikan saja device manager, dan nanti akan kesini gitu ya, ujung-ujungnya sama aja gitu. Dan kalian cukup klik aja yang display adapters gitu ya, dan mungkin ini bisa dibilang apa ya, prediksi saya, kalian pasti langsung mematikan untuk yang di GPU kalian. Misalnya 960M, 1050, atau mungkin 1060. Kalian klik kanan, terus kalian disable. Nah, itu adalah prediksi saya, pasti kalian melakukan hal kayak gitu. Karena kalau kayak gitu, itu kalau kalian disable, itu nanti tiba-tiba akan aktif lagi saat kalian menginstall driver. Nah, caranya adalah, bagaimana cara mematikan permanen. Jadi, kalian bisa klik untuk di GPU kalian gitu ya, 960M atau apapun itu, 460, atau mungkin 1050, 1060. Nah, setelah itu kalian bisa klik yang view, terus kalian klik yang devices by connection. Kalian bisa klik aja kayak gitu, dan nanti tampilannya akan berubah. Dan yang harus kalian lakukan adalah mendisable parent dari GPU kalian, atau mungkin parent dari di GPU kalian. Jadi, parent ini maksudnya adalah orang tua gitu ya, bahasa Indonesia-nya, tapi yang saya maksud adalah bukan orang tuanya, tapi kayak atasannya gitu. Atasannya yang mengenalikan si di GPU kalian, atau si GTX 960M ini, untuk di kasus yang saya. Kalian bisa klik kanan di sini aja, dan kalian klik yang disable device. Dan kalian jangan matiin yang 960M-nya ini, karena ya itu tadi. Kalian percuma aja, kalau kalian install driver-nya nanti bakal nge-install yang 960. Dan kalian cukup matiin aja untuk yang induk-nya ya, induk-nya atau parent-nya dari yang PCI controller ini, kalian bisa klik kanan, dan kalian bisa klik yang disable device. Dan bedanya adalah, kalau kalian klik yang disable device ini, ini nanti akan dua-duanya gitu ya, ini akan otomatis ter-disable gitu kan. Kalau yang tadi gitu ya, kalau misalnya kalian mendisable 960M-nya aja, atau yang di GPU-nya aja, itu nggak akan bisa gitu. Nanti saat kalian install driver-nya, itu nanti akan otomatis ke 960. Jadi, mau sampai 300 kali backflip pun, kalian nggak akan bisa nge-install driver eGPU kalian. Dan kalau nggak nge-install driver-nya, kalian nggak akan bisa pakai eGPU-nya gitu ya. Dan ya, kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya. Kalian setelah itu, kalian bisa klik view, dan kalian cukup klik lagi yang devices by type. Dan setelah itu, kalian bisa nge-check lagi untuk yang display adapters-nya, di sini udah nggak ada untuk yang 960M-nya. Nah, kalau misalnya kalian disable 960M-nya yang tadi, atau di GPU kalian, itu cuma mendisable, tapi tidak akan hilang gitu, untuk di sini-nya. Jadi, masih tetap ada, kalian cukup. Jadi, di display adapters-nya ini masih ada, dan ketika kalian menginstall driver, itu bakal ke-install yang di GPU kalian gitu. Jadi, yang eGPU-nya nggak akan ter-install. Dan ya, kayaknya cukup segitu doang sih untuk videonya. Semoga membantu kalian yang sedang cari tutorial eGPU Indonesia. Mungkin nanti juga saya akan bikin gitu ya untuk video lengkap gitu ya, dari A sampai Z, dari Zero to Hero, dari Nothing to Something mungkin. Ini saya juga akan bikin videonya gitu, tentang eGPU bahasa Indonesia. Dan ya, jadi cukup segitu doang untuk videonya, dan thanks for watching. Bye-bye. Terima kasih.